Yang kedua, mengapa Yesus memakai contoh anak kecil untuk menjadi besar? Supaya kita belajar menghargai perkara-perkara kecil. Yang besar itu selalu datang jika kita setia mengerjakan perkara kecil. Karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Sesuatu yang banyak dimulai kita setia mengerjakan yang sedikit. Yang besar selalu datang jika kita mengerjakan perkara kecil. Karena besar itu akibat dari sebabnya itu yang kecil. Itu sebabnya kita tidak perlu mengejar akibatnya. Tapi kita perlu memperhatikan sebabnya yang kecil. Yang banyak itu datang jika kita setia mengerjakan yang sedikit. Karena banyak itu akibat dari sebabnya itu yang sedikit. Belajar menghargai hal yang kecil, hal yang sedikit. Jika kita ingin mendapatkan hal-hal yang besar. Anda akan kehilangan apa saja yang Anda tidak pernah hargai. Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Biasanya yang kecil itu kita tidak pernah hargai. Coba aja. Anda tidak pernah menghargai barangmu. Anda akan kehilangan barangmu. Anda tidak pernah menghargai kesehatanmu. Anda akan kehilangan kesehatanmu. Anda tidak menghargai keluargamu. Anda akan kehilangan keluargamu. Anda tidak menghargai pekerjaanmu. Anda akan kehilangan pekerjaanmu. Anda tidak menghargai firman Tuhan. Anda akan kehilangan firman Tuhan. Yang membangun hidupmu, mengubah kehidupanmu Berikan kekuatan buat hidupmu Sama dengan Indonesia pernah tidak menghargai batik Akhirnya Malaysia mulai mau hak patentkan batik Menjadi milik usaha daripada negara Malaysia Indonesia langsung marah Indonesia nggak bisa terima Pemerintah langsung bicara sama negara Malaysia Dan sejak itulah Indonesia baru menghargai batik Setiap hari Jumat rata-rata karyawan bekerja menggunakan batik Tapi kita belajar disini Jangan sampai kita kehilangan dulu Baru kita mengharganya Tulit, terlambat Saya teringat dengan perumpamaan 5 talenta 2 talenta dan 1 talenta Dalam Matius Pasal 25 Ada 1 orang tua memiliki 3 orang hamba Hamba yang pertama diberikan 5 talenta Hamba yang kedua diberikan 2 talenta Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya Hamba yang punya 5 talenta menjalankannya dengan setia Dan kemudian mengembangkan menjadi 10 talenta Hamba yang punya 2 talenta mengerjakan dengan setia Mengelolanya, menghargainya Walaupun kecil, nggak banyak seperti temannya yang punya 5 Berkembang menjadi 4 Hamba yang punya 1 coba menjalankannya Dan kemudian setak Dan kemudian langsung dikomplek Kenapa temenku diberikan 5? Kenapa temenku diberi 2? Kenapa aku cuma 1? Akhirnya ngomongin memimpinnya Dikubur talenta Tetap 1 Apa yang terjadi? Begitu Tuhan itu kembali Mengadakan perhitungan Hamba yang punya 5 talenta jadi 10 talenta Dalam Matius Pasal 25 ayat 21 Maka kata Tuhannya Itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hamba ku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Hamba yang punya 2 talenta coba menjalankannya Dan kemudian mengembangkannya jadi 4 talenta Matius Pasal 25 ayat 23 Maka kata Tuhannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah dan tarulah dalam kebahagiaan Tuhanmu Kemudian hamba yang punya 1 talenta Tidak menjalankan dengan setia menganggap remeh Apa yang terjadi hamba itu Dilempar ke dalam lautan api Dan kertakan gigi Dan talenta yang dia miliki Diambil daripadanya Kita bisa melihat Kalau kita gak pernah menghargai Apa yang ada di tangan kita Nyepelekan Maka kita akan diambil Daripada kita sendiri Dan kita akan menyesal Tapi kalau kita setia mengerjakannya Dengan suka cita Dengan tekun Dengan sungguh-sungguh Maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar Cara membuka pintu yang besar Biasanya menggunakan kunci yang kecil Tidak ada kunci sebesar pintu Dan kunci yang sama yang kecil itu Dipakai juga untuk menutup pintu Mengunci pintu Berarti jika kita memperhatikan perkara kecil Dapat membuka hal besar Sebaliknya jika kita menyepelekan perkara kecil Maka dapat menutup hal-hal yang besar Ketauilah Semua perkara besar Selalu awali dari hal kecil Musah memakai tongkat yang kecil Untuk membelah laut yang besar Simpson mengalahkan seribu orang Filistin Dengan menggunakan Satu rahang keledai di tangannya Daud memakai lima batunya kecil Untuk membunuh Goliat Yang badannya tiga kali lebih besar dari Daud Yesus memberi makan lima ribu orang Dengan lima roti Dua ekor ikan Yesus memberi makan empat ribu orang Dengan tujuh roti Dan beberapa ekor ikan Yesus pernah berkata Iman sebesar biji sesawi Saja dapat memindahkan gunung Iman sebesar biji sesawi Biji sesawi itu adalah partikel benih terkecil di muka bumi Dapat memindahkan gunung Betapa dasyatnya perkara kecil Galeti 5 S 9 Sedikit ragi sudah mengamirkan seluruh adonan Bahkan sedikit garam sudah memberi rasa seluruh adonan Seluruh makanan Jangan merasa terlalu besar Untuk menyemenyikan hal-hal kecil Perkara besar dihasilkan Karena mereka dapat memikirkan Dan mengerjakan yang orang lain tidak mau kerjakan Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak ada di tangan kita Tapi Tuhan selalu tanya Apa yang ada di tanganmu Bersyukurlah dan kerjakan apa yang ada di tanganmu Lihat yang kecil itu dapat membuka pintu yang besar Sehingga kalau Anda menikmati yang besar Maka Anda akan sadar Itu bukan karena kekuatan sendiri Tapi karena perkenanan Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton! Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita Bersama tangan pengharapan Terima kasih telah menonton!